Femmes, kalau kita ngomongin umbi-umbian yang satu ini, pasti identik banget nih sama golongan sobat miskin, alias Wong Cile. Memang sih, kalau dulu singkong merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, selain padi dan sagu. Bahkan, singkong seringkali dijadikan pengganti nasi, karena kandungan karbohidratnya yang bikin kenyang, Femmes. Gak cuma itu, singkong juga seringkali dijadikan menu sehat untuk diet, Femmes. Kalau menurutin cara yang umum, kebanyakan orang mengolah singkong dengan cara direbus. Selain teksturnya jadi empuk, rasanya juga gak ngebosenin. Tapi, gak jarang juga, Femmes, singkong diolah dengan cara digoreng, biar terasa krenyes-krenyes saat disantap. Tapi jangan salah, Femmes, inovasi olahan makanan ini terus berkembang. Mungkin kita gak nyangka ya, kalau singkong yang dulu dianggap makanan Wong Cilic, sekarang justru bersanding dengan kuliner kekinian. Walau udah beradaptasi dengan jaman, tapi ada satu kebiasaan yang wajib nih, dalam memilih bahan singkong. Pilih singkongnya yang udah tua, Femmes, biar kalau udah diolah, teksturnya bisa lembut maksimal. Bahkan untuk proses awal nih, sebaiknya singkong ini tetap dikukus selama 40 menit. Ini dia, Femmes, The Power of Singkong, yang akan berubah wujud menjadi croissant singkong. Kalau biasanya, bikin adonan croissant ini wajib pakai terigu. Kali ini, bahan-bahan adonannya didapat dari singkong. Tinggal masukkan semua bahan, lalu aduk manual. Setelah adonan rata, tinggal dibentuk jadi segitiga, sebagai bentuk dasar roti croissant. Kemudian, kasih isian dark chocolate. Selanjutnya, langsung digulung deh. Untuk finishingnya, tinggal oles dengan kuning telur dan taburan keju. Berikutnya, tinggal dipanggang deh. Kita lanjut ke menu berikutnya nih, Femmes, yaitu singkong rempah. Kali ini, kajun. Dan daun ketumbar, jadi bahan campuran wajib ini. Singkong juga dipotong gede-gede, Femmes, terus meluncur ke kukusan. Stik singkongnya udah rapi banget nih. Itu tandanya siap dibumbui pakai racikan rempah. Biar wanginya membuncah, kita wajib pakai olive oil dan daun ketumbar. Kalau tampilan singkong udah kayak gini nih, Femmes, apa iya masih layak dibilang makanan wong cili, Femmes? Meski murah meriah, tapi pada nggak nyangka kan kalau singkong ini bisa diracik jadi makanan yang fancy. Jadi sekarang nih, singkong kelasnya udah se-level kingkong, Femmes. Alias udah sejajar dengan level kelas atas. Hahaha.